Kembali di Kompasian Saudara Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menggelar silaturahmi bersama jajaran pegawai, Sekretariat Wakil Presiden, dan wartawan Istana Wakil Presiden kami sepagi. Kegiatan ini sekaligus perpisahan menjelang berakhirnya masa jabatan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Ma'ruf hadir didamping isinya Wuri Estu Handayani dalam silaturahmi di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta. Dalam acara ini, sejumlah tokoh mengingat sosok Ma'ruf selama hampir lima tahun menjabat sebagai WAPRES. Ma'ruf juga mendapatkan kenang-kenangan dari pegawai Sekretariat Wakil Presiden. Posisi Ma'ruf akan digantikan oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabung Raka mulai 20 Oktober mendatang. Kita bergabung dengan jurnalis kompas TV Tifal Solesa di Istana Wakil Presiden di Medan Merdeka Selatan Jakarta. Tifal acara perpisahan atau silaturahmi dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan pegawai serta wartawan Wakil Presiden tengah berlangsung lalu. Seperti apa suasana dan juga pesan-pesan dari Ma'ruf Amin? Saya katakan bahwa suasana berlangsung cukup hangat. Ini pertemuan silaturahmi sekaligus perpisahan yang dilakukan antara Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, di Nampinggi Istrinya Wuri Estuhan Dayani bersama dengan jajaran pegawai di Sekretariat Wakil Presiden dan juga para pewarta di lingkungan Istana Wakil Presiden. Poin-poin penting yang disampaikan oleh Wakil Presiden tadi saat menyampaikan pidato untuk acara sambutan dan perpisahannya. Poin pertama adalah penyampaian permohonan maaf dan apresiasi kepada sejumlah pihak yang ikut membantunya bekerja selama menjabat sebagai Wakil Presiden dalam satu periode ini, periode 2019 hingga 2024. Poin yang kedua adalah meminta kepada seluruh pegawai meskipun nanti pemimpinan akan berganti dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Wakil Presiden terpilih. Gibran Raka Buming Raka, ia berharap bahwa pegawai di jajaran Setwa Pres ini tetap melakukan pengabdiannya dengan sepenuh hati. Ia mengatakan pengabdian tidak terbatas pada sosok yang menjadi pemimpin, namun pengabdian harus terus tetap berjalan demi bangsa dan negara. Lebih lengkap ini pernyataan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang didampingi oleh sang istri, Wuri Estuhandayani dalam pidatonya dalam acara yang berlangsung dari pagi hingga siang ini. Tapi memang kita sudah sejak awal hari ini pasti akan datang. Jadi kita hanya memang yang menjadi segitu, keraskan, apa ya, berat. Itu kita kerja dengan baik, yang memiliki perusahaan-perusahaan yang berjuang. Karena menyesuaikan tugas ikan, pada saat kita menikmati kuasana kerja yang harmonis, kuasana yang semangat, dan banyak persilasinya yang dicapai, pada saat itu kita harus berpisah. Itu yang boleh saya menyapai, dan terima kasih. Selain itu, yang juga menarik adalah apa kegiatan yang bakal dilakukan Ma'ruf Amin selepas menjabat sebagai Wakil Presiden dalam 5 tahun terakhir ini. Dalam pidato, ia juga menyampaikan bahwa nantinya selepas menjabat, ia akan fokus pada kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan, terutama pengelolaan pondok pesantren, termasuk yang juga bergerak saat ini adalah posisi barunya sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Menurutnya, walaupun kemudian ia masih akan tetap terjun ke dunia politik, tapi ini menjadi bagian dari pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Beberapa pihak juga menyampaikan testimoninya atau memori-memori mereka sepanjang masa pengabdian Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, mulai dari Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Eran Yustika yang mengingat sosok Ma'ruf Amin ini dikenal cukup religius dan juga dikenal sebagai sosok intelektual yang paham dengan beberapa isu, terutama masalah pengembangan ekonomi syariah. Dan tadi juga kami dengar atau saya dengar pernyataan dari jurubicara Wakil Presiden Mas Duki Baidowi yang sempat menahan haru juga sebetulnya tadi, mengingat sosok-sosok atau keteladanan-keteladanan yang ia dapatkan dari sosok Ma'ruf Amin sejak ia pertama kali mengenal dari sosok beliau sampai akhirnya berada di posisi tadi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Bahkan Mas Duki mengaku akan tetap setia bersama dengan Ma'ruf Amin meski akan melepaskan jabatannya terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalist Kompas TV, Tifa Soysa dari Istana, Wakil Presiden Jakarta.